Pendekar Sakti Suling Puala bagian 18 Dendam Membara Kam Hei Tian terus melanjutkan perjalanannya Hari ini panasnya sungguh luar biasa Sehingga pakaiannya menjadi basah oleh keringat Akhirnya ia berteduh di bawah sebuah pohon Kapan aku akan berhasil mencari pembunuh ayahku Gumamnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Mendadak ia mendengar suara keraak Kam Hei Tian terkejut bukan main Karena suara itu berasal dari cincin giyok di jari manisnya Ternyata cincin giyok itu telah retak Kemudian pecah Ha'ah wajahnya langsung memucat Sebab menurut kepercayaan Apabila giyok yang dipakai itu pecah Pertanda akan terjadi sesuatu Atau telah terjadi sesuatu atas diri pemiliknya Cincin giyok itu pemberian Li Beng Cu Putri Guru Silat di Kota Leng An Cincin giyok ini telah pecah Apakah telah terjadi sesuatu atas diri Beng Cu Gumamnya dengan wajah pucat pias Aku harus segera diangkat ke Kota Leng An Kam Hei Tian segera berangkat ke Kota H.I.C.B.T. Dan dua hari kemudian ia telah tiba Dan El Mtsung menuju rumah Guru Silat Li Seorang pembantu tua menyambutnya Dan ketika melihat Kam Hei Tian Terbelalaklah pembantu tua itu Engkau, engkau Kam Hei Tian betul Paman, sahut Kam Hei Tian sambil mengangguk Dimana Guru Silat Li dan B.C.N.G. Cu mereka Pembantu tua itu terisak-isak Mari ke dalam Kam Hei Tian tersentak ketika melihat Pembantu tua itu terisak-isak Ia yakin telah terjadi sesuatu atas diri Guru Silat Li atau Li Beng Cu Kemudian ia mengikuti pembantu tua itu ke dalam Mereka, pembantu tua menunjuk sebuah meja abu Yang dialasnya terdapat dua buah papanisan Bertuliskan nama Guru Silat Li dan nama Li Beng Cu Ha'a Kam Hei Tian langsung berlutut dengan air matu berderai Paman, Beng Cu, pembantu tua itu juga menangis terisak-isak Dengan air matu bercucuran Sedangkan wajah Kam Hei Tian telah berubah ke hijau-hijauan Paman tua, bagaimana mereka mati tanya Kam Hei Tian dengan suara bergemetar Dua hari yang lalu, pembantu tua itu memberitahukan Mendadak muncul belasan anggota Hiati HWE Guru Silat Li dan nama Beng Cu mati dibunuh oleh para anggota Hiati HWE itu Kenapa para anggota Hiati HWE MCML bunuh paman dan Beng Cu Sebulan yang lalu, tanpa sengaja Guru Silat Li menolong beberapa orang Tiong Nye Pei Yang dilukai pihak Hiati HWE Karena itu, pihak Hiati HWE kemari membunuh Guru Silat Li dan Nona Beng Cu Tutur pembantu tua itu dan menambahkan Sebelum menghembuskan nafas penghabisan, Nona Beng Cu masih menyebut namamu Beng Cu, Kam Hei Tian menangis G.I. Unggerungan Kemudian bersumpah di hadapan meja abu itu Aku bersumpah, mulai hari ini aku titik ikan membunuh para anggota Hiati HWE Paman Li, Beng Cu, kalian tenanglah Aku pasti membalaskan dendam kalian Aku pasti akan membunuh para anggota Hiati HWE Terima kasih, Hei Tian ucap pembantu tua dengan air matu berlinang dan memberitahukan Sungguh kasihan Guru Silat Li dan Nona Beng Cu Walau sudah sekarat, tapi Nona Beng Cu masih menyebut namamu Kam Hei Tian telah meninggalkan kota Iengan dengan membawa dendam yang memelaya Karena Guru Silat Li dan Nona Beng Cu yang begitu baik hati itu telah mati dibunuh oleh para anggota Hiati HWE Maka ia bersumpah akan membunuh para anggota perkumpulan itu Ketika ia memasuki sebuah rimba, mendadak mendengar suara pertarungan Segeralah ia melesat ke tempat itu Kemudian dilihatnya beberapa orang sedang bertarung mati-matian melawan belasan orang berpakaian merah Begitu melihat orang-orang berpakaian merah, seketika juga darahnya mendidih Berhenti bentaknya dengan suara mengguntur Orang-orang yang sedang bertarung itu terkejut bukan main, dan langsung berhenti bertarung Kam Hei Tian menghampiri orang-orang berpakaian merah selangkah demi selangkah dengan wajah kehijau-hijauan Siapa engkau bentak salah seorang berpakaian merah, yang rupanya kepala regu para anggota Hiati HWE itu? Siapa kalian kam Hei Tian balik bertanya dengan dingin? Kami para anggota Hiati HWE sahut oranj berpakaian merah itu sambil tertawa dingin Siapa engkau? Sungguh besarnya limu mencampur urusan kami bagus, bagus Aku adalah Cio Ke Hiap, pendekar pembasmi penjahat sahut Kam Hei Tian dengan wajah semakin menghijau, dan peilahan-lahannya menghunus pedangnya Ajal kalian lelah tiba hari ini hektometer dengus orang berpakaian merah itu dan berseru Serang dia para anggota Hiati HWE langsung menyelangnya dengan senjata tajam Kam Hei Tian tertawa dingin sambil menggerakkan pedangnya Seketika pedang itu mengeluarkan hawa dingin, yang tentunya sangat mengejutkan para penyuang itu Orang-orang yang bertarung tadi ternyata anggota Tiong Yei Tian Mereka tampak mencemaskan Kam Hei Tian Terang, terang, terang Terdengar suara benturan senjata, yang disusul oleh suara jejerkan yang menyayat hati A-a-a-ah, a-a-ah, a-a-ah, a-a-ah Tampak lima orang berpakaian merah telah roboh dengan dada berlubang, yang mengucurkan darah segar, dan nyawa mereka pun melayang seketika Ternyata Kam Hei Tian menggunakan ilmu pedang pakai kiam hoat, dan mengeluarkan pirus Tian Gwe Akyamin, bayangan pedang di luar langit, menyerang para anggota Hiati HWE itu Setelah berhasil membunuh lima orang Hiati HWE, Kam Hei Tian juga menyerang lagi laksana kilat dengan jurus yang sama Terdengar lagi suara jejerkan yang menyayat hati, lima orang Hiati HWE roboh mandi darah dan mati seketika pula Menyaksikan kejadian itu, sisa-sisa anggota Hiati HWE berusaha melarikan diri Kam Hei Tian tertawa dingin sekaligus menyerang mereka dengan jurus Hoan Tian Liak Teh, membalikan langit meretakan bumi A-a-ah, 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 sisa-sisa anggota Hiati HWE menjerit, lalu roboh tak berfernyawa lagi Kam Hei Tian memandang mayat-mayat itu sambil tertawa dingin kemudian dengan tenang menyarungkan pedangnya Sementara para anggota Tiong Ye Pei berdiri mematung di tempat Mereka sangat kagum dan kaget akan kesabisannya Berselang beberapa saat kemudian, barulah ada salah seorang dari mereka yang membuka mulut Terima kasih, Siaw Hiap tidak usah berterima kasih, aku memang ada dendam dengan Hiati HWE Kebetulan melihat mereka bertarung dengan kalian, maka aku membunuh mereka, sahut Kam Hei Tian Siaw Hiap, bagaimana kalau engkau ikut kami menemui ketua tanya salah seorang anggota Tiong Ye Pei Kalian dari perkumpulan apa tanya Kam Hei Tian Tiong Ye Pei, oh Kam Hei Tian manggut-manggut Baiklah, aku akan menemui ketua kalian Terima kasih, Siaw Hiap ucap para anggota Tiong Ye Pei Girang Lalu berangkat ke markas mereka bersama Kam Hei Tian Yosuan Hiang, Tan Juliang, Lim Chin An dan Cu Tiang Him menyambut kedatangan Kam Hei Tian dengan penuh kegembiraan Apalagi setelah mengetahui pemuda itu telah membantu para anggotanya Terima kasih, Siaw Hiap ucap Yosuan Hiang Aku adalah Siaw Ke Hiap, Kam Hei Tian memberitahukan Maka jangan memanggilku Siaw Hiap Siaw Ke Hiap, Yosuan Hiang tersenyui Aina Bolehkah kami tahu namamu namaku Kam Hei Tian Siapa kedua orang tuamu ayahku bernama Kam Pekian Tapi sudah almarhum karena dibunuh penjahat Kam Hei Tian memberitahukan Ibuku bernama Li Siu Suen, Li Siu Sien, Gumam Yosuan Hiang sambil berpikir keras Rasanya aku pernah mendengar nama tersebut Tidak mungkin, Kam Hei Tian menggelengkan kepala Sebab ibuku bukan wanita rimba persilatan Tapi aku memang pernah mendengar nama tersebut Yosuan Hiang terus berpikir Kemudian mendadak berseru girang Aku sudah ingat Aku sudah ingat Ternyata aku pernah mendengar nama ibumu dari Tio Chiai Hiong Apakah Kam Hei Tian tertegun? Paman Chiai Hiong benar Yosuan Hiang mengangguk Dia Pernah Menceritakan tentang ibumu kepada kami Aku mengembara justru ingin mencari Paman Chiai Hiong Kam Hei Tian memberitahukan Oh Yosuan Hiang menatapnya sambil bertanya Kenapa engkau mau mencarinya kata ibuku? Kepandayan Paman Chiai Hiong tinggi sekali Kalau aku ingin menuntut balas kematian ayahku Harus berguru kepada Paman Chiai Hiong Oh Yosuan Hiang manggut-manggut Tapi kepandayanmu sekarang sudah tinggi Dimana engkau belajar Tanpa sengaja aku memasuki sebuah goa tutur kamherian dan menambahkan Tujuh tahun kemudian Barulah aku menguasai ilmu-ilmu itu Hei Tian Yosuan Hiang terbelalak Sungguh beruntung engkau Sebab kitab-kitab pusaka itu milik Bulim Senmu Goa itu bekas markas Butek Pai Oh ya, apakah kau bawa kedua kitab pusaka itu? Tidak Kedua kitab itu telah kubakar Bagus Kedua kitab itu memang harus dibakar Kalau tidak, tentu akan menimbulkan Ben Iana Ujar Yosuan Hiang dan bertanya Kenapa ayahmu dibunuh penjahat dikarenakan sebuah kitab pusaka Yaitu kitab Song Hue Chin Keng Kam Herian memberitahukan Pada waktu itu aku masih kecil Kitab Song Hue Chin Keng Yosuan Hiang mengerutkan kening Apakah itu kitab pelajaran ilmu silat tingkat tinggi betul? Kam Herian mengangguk Maka kini aku sedang mencari penjahat itu Oh ya, sejak kapan engkau meninggalkan rumah? Tanya Yosuan Hiang Sejak aku berusia 11 tahun Dan kini usiaku sudah 18 tahun Jawab Kam Herian Heian, kenapa engkau begitu mendendam kepada Hiati Hwe Tanya Yosuan Hiang mendadak Karena mereka membunuh guru silatli dan putrinya Tutur Kam Herian melanjutkan Karena itu, aku bersumpah di hadapan meja abu guru silatli dan putrinya Bahwa aku akan membunuh semua anggota Hiati Hwe Jadi guru silatli dan putrinya dibunuh karena tanpa sengaja guru silatli menolong beberapa anggota Aku tanya Yosuan Hiang dengan wajah murung Ya, Kam Herian mengangguk Atau, Kluh Yosuan Hiang Sungguh Di luar dugaan HMM dingus Kam Herian dingin dan penuh dendam Pokoknya aku harus membunuh semua anggota Hiati Hwe Heian Yosuan Hiang menatapnya Apakah kini engkau masih ingin mencari Tio Chia Hyong bagaimana menurut bibitanya Kam Herian Menurutku sudah tidak perlu Jawab Yosuan Hiang Sebab kepandaianmu sudah begitu tinggi Tapi aku belajar tanpa petunjuk orang mungkin ada sedikit kesalahan Ujar Kam Hai Tian Maka kepandaianku belum mencapai tingkat atas Karena itu aku harus minta petunjuk kepada Paman Chia Hyong Tempat tinggal Chia Hyong jauh sekali Yaitu di pulau Hang Hoang Tung Yosuan Hiang memberitahukan Jadi, oh ya Chia Hyong mempunyai seorang putra bernama Tio Bun Yang Yang berkepandaian sangat tinggi Aku telah menyaksikan kepandaiannya Dia pernah kemari tapi kini Iitah berada di mana Aku yakin engkau akan bertemu di Akelak Jadi engkau boleh minta petunjuk kepadanya Benarkah kepandaiannya sudah tinggi sekali benar Yosuan Hiang mengangguk Mungkin telah menyamai kepandaian ayahnya Kalau begitu, aku harus minta petunjuk kepadanya Itu memang baik sekali Yosuan Hiang manggut-manggut Oh ya, Hei Tian Maukah engkau bergabung dengan kami? Aku bersedia bergabung Namun tidak mau terikat Sahut Kam Herian terus terang Karena aku masih harus pergi mencari pembunuh ayahku Bahkan juga harus mencari Bun Yang Itu tidak menjadi masalah Yosuan Hiang teisenyum Jadi sementara ini engkau boleh tinggal di sini Dan kapanpun engkau mau pergi Kami tidak akan menahanmu Baiklah Terima kasih ucap Kam Hei Tian Di ruang khusus dalam istana bagian barat Tempat tinggal Lutai Kam Tampak Lutai Kam sedang duduk dengan wajah serius Lin Men Chiu duduk di sebelahnya Namun tampak melamun Men Chiu Lutai Kam menatapnya Kenapa engkau melamun? Apa yang terganjel adalah hatimu? Tidak? Lin Men Chiu menggelengkan kaki pala Tentunya engkau tahu Banyak anggota Kik yang musnah kepandainya Bahkan juga hanya yang mati Ujar Lutai Kam dengan kenin berkerut Bagaimana engkau mengurusi itu Yang memusnahkan kepandain anggota kita Adalah Giyok Siaw Sin Hiap Yang membunuh anggota kita Adalah orang bertopeng dan Chiu Oh Hiap Jawab Lin Men Chiu memberitahukan Kalau begitu Lutai Kam menatapnya lagi Sudah waktunya engkau turun tangannya Lu Kong Kong Ya ah ah mendadak Lutai Kam menghenafas panjang Entah kini San San merantai sampai di mana Aku, aku rindu sekali kepadanya Lu Kong Kong rindu kepadanya ya Lutai Kam mengangguk Tentu engkau tahu Dia bukan anak kandungku Aku telah dikembiri jadi Taikam Bagaimana mungkin bisa punya anak dia Putri angkat Lu Kong Kong Namun Lu Kong Kong kelihatan begitu sayang kepadanya Benar, Lu Taikam menggut-manggut Aku memang sayang sekali kepadanya Lu Kong Kong Lin Men Chiu menundukan kepala Engkau ingin mengatakan apa Katakanlah Lu Kong Kong tersenyum Jangan ragu Sudah lujuh tahun lebih Engkau mengabdi kepadaku Lu Kong Kong Lin Men Chiu menghela nafas panjang Belum lama ini aku selalu teringat Kepada anak istriku Oh Lu Kong Kong menatapnya Kalau begitu Lebih baik kau ajak mereka tinggal di sini Suja Terima kasih atas maksud baik Lu Kong Kong Ucap Lin Men Chiu Terus terang Aku Engkau ingin mengundurkan diri Bukan betul Lin Men Chiu mengangguk Sebab ku sudah rindu sekali kepada anak istriku Aku maklum Lu Taikam menggut-manggut Namun aku masih sangat membutuhkan bantuanmu Lu Kong Kong Jadi engkau ingin pergi menengok anak istrimu ya Tidak mau kembali ke sini lagi ya Men Chiu Lu Taikam menggeleng-gelengkan kepala Kenapa engkau mau melepaskan kehidupanmu yang serba mewah di sini lu Kong Kong Kini aku baru sadar bahwa anak istriku melebih segala apapun Oleh karena itu aku ingin hidup tenang, damai dan bahagia bersama anak istriku Men Chiu Lu Taikam menghela nafas Tentunya aku tidak akan menghadangmu Namun alangkah baiknya engkau kembali ke sini lagi Lu Kong Kong Aku tidak berani berjanji tentang itu Ujar Lin Men Chiu sungguh-sungguh Kalau begitu, baiklah Kapan engkau akan pergi tanya Lu Taikam dengan wajah muram? Sekarang, jawab Lin Men Chiu Sekarang Lu Taikam terbelalak Kenapa begitu cepat Lu Kong Kong Aku sudah rindu sekali kepada anak istriku Sudah tujuh tahun lebih aku berpisah dengan mereka Ya ah Lu Taikam menggeleng-gelengkan kepala Kalau begitu, aku harus memberimu sedikit hadiah Terima kasih Itu tidak usah Lu Kong Kong Potong Lin Men Chiu cepat Lu Kong Kong tidak melarangku pergi Aku sudah berterima kasih sekali pada Lu Kong Kong Terus terang, ujar Lu Kong Kong sungguh-sungguh Kalau aku tidak mempunyai anak angkat Mungkin aku tidak akan memahami perasaanmu Sebaliknya aku malah akan mencap dirimu sebagai pengkhianat Tapi, aku mempunyai anak Yaitu San San yang sangat ku sayangi Lu Kong Kong Li Men Chiu tersentak Jangan cemas Lu Taikam tersenyum Aku yakin engkau pasti tahu Betapa jahatnya aku karena selalu membunuh pembesar dan jenderal yang setia Tapi di antara kita terdapat rasa persahabatan yang dalam sekali Ingat, selamanya kita tetap sahabat Lu Kong Kong Mendadak Li Men Chiu menjatuhkan diri berlutut di hadapan Lu Taikam Men Chiu, engkau boleh pergi sekarang untuk menemui anak isterimu Mudah-mudahan anak isterimu akan memaafkanmu Ujar Lu Taikam dan menambahkan Aku pun mempercayaimu tidak akan membocorkan tentang San San yang pergi merantau itu Jangan khawatir Lu Kong Kong Baiklah, engkau boleh pergi sekarang Semoga kita akan berjumpa lagi Usai berkata begitu Lu Taikam meninggalkan ruang khusus itu Lama sekali Li Men Chiu berlutut di situ Kini ia kebingungan dan tidak habis berpikir Sebetulnya Lu Taikam jahat atau baik Yang jelas ia telah berhutang budi kepadanya Di ruang depan markas pusat Kepang Tampak Lim Pengheng, Go Won Piong, Siang Ni Koan Goat Nio dan Li Ailing sedang duduk Kening Li Ailing terus berkerut-kerut Sudah hampir 10 hari kami tinggal di sini Tapi orang penebus dosa itu tetap tidak muncul Lebih baik kami pergi saja Ujar Li Ailing Ailing Lim Pengheng tersenyum Berjai sabarlah beberapa hari lagi Kalau orang penebus dosa itu masih tidak muncul Barulah kalian pergi Mungkinkah orang penebus dosa itu bukan Li Men Chiu Tanya Go Won Tiong dengan kening berkerut Kalau dia tetap tidak muncul Berarti bukan Li Men Chiu Sahut Lim Pengheng Aku ingin cepat-cepat pergi mencari kakak Bun Yang Ujar Li Ailing Kenapa engkau yang kalut Tanya Go Won Tiong sambil tersenyum Aku kalut karena Goat Nio Sahut Li Ailing Kenapa karena aku wajah siang koan Goat Nio kemerah-merahan Jangan bawa-bawa diriku lo Hei hai hai Li Ailing tertawa Memangnya aku tidak tahu Setiap malam engkau duduk melamun di dalam kamar Tentunya memikirkan kakak Bun Yang Bertemu juga belum Kenapa aku harus memikirkannya Sahut siang koan Goat Nio dengan wajah memerah Engkau Ucapan Li Ailing terhenti mendadak Karena di saat bersamaan tampak sesosok bayangan berkelebat memasuki ruangan itu Siapa bentak Lim Pengheng dan Go Won Tiong serentak Orang yang berkelebat ke dalam itu memakai topeng Begitu melihat orang bertopeng itu Siang koan Goat Nio dan Li Ailing langsung berseru Orang penebus desa O'oh Lim Pengheng manggut-manggut Silakan duduk Orang penebus dosa Kami memang sedang menunggu kedatanganmu Orang penebus dosa diam saja Tapi terus memandang Li Ailing Kemudian dengan perlahan-lahan melepaskan topengnya Orang itu ternyata benar Li Men Tiu Hahaha Lim Pengheng dan Go Won Tiong tertawa Dugaan kami tidak meleset Engkau memang Li Men Tiu Paman Lim Paman Go panggil Li Men Tiu sambil memberi hormat Hahaha Lim Pengheng tertawa gelat Engkau bersembunyi di mana selama tujuh tahun ini aku Li Men Tiu mengjeleng gelengkan kepala Kemudian memandang Li Ailing seraya berkata Ailing, engkau sudah besar Diam bentak Li Ailing mendadak dengan air matu berderai-derai Engkau sungguh kejam, jahat dan pak punya perasaan Ayah terima semua cacianmu Nak, ujar Li Men Tiu dengan mata basah Ayah terima semua cacianmu Engkau begitu tega meninggalkan kami Karena itu, ibu sering sakit Li Ailing menangis Terisak-isak sambil menuding Li Men Tiu Engkau bukan ayahku Cepat pergi Pergi Nak air matu Li Men Tiu meleleh maafkanlah ayah Kini ayah telah sadar Ayah, panggil Li Ailing Sekaligus meridekap di dada Li Men Tiu Nak, oh 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 Anakku Li Men Tiu memdelainya Dengan penuh kasih sayang dan terisak-isak Engkau sedih memaafkan ayah NG Li Ailing mengangguk Ayah kasehan ibu Ayah tau Li Men Tiu terus membelainya Hahaha Lim Pengheng tertawa gelat Semua yang buruk telah berlalu, habis gelap terbitlah terang Menchiu, sudah waktunya engkau kembali ke pulau Hanghuangtu Ya, Paman Ling, Li Menchiu manggut-manggut Selamat Paman Menchiu ucap siang koan Goat Niro mendadak sambil tersenyum Tidak lama lagi Paman Menchiu akan berkumpul kembali dengan istri Terima kasih sahut Li Menchiu Oh ya, engkau Putri Kim Siao Suseng dan Kau Haun Hijin ya Siang koan Goat Niro mengangguk Terima kasih atas kesediaanmu mendampingi Ailing mencari ku ucap Li Menchiu Ayah Li Ailing mulai tersenyum Sesungguhnya dia ingin mencari kakak Bun Yang Oh, dia sudah kenal Bun Yang belum Tapi, Ailing wajah siang koan Goat Niro kemerah-merahan Jangan mulai menggoda aku Hei-hei Li Ailing tertawa Padahal barusan ia menangis dengan air mati berderai-derai Namun kini sudah bisa tertawa Menchiu Go Hon Tiong menatapnya Selama ini engkau berada di mana? Paman Go Li Menchiu menghela nafas panjang Semua itu telah berlalu Jadi tidak usah diceritakan lagi Go Hon Tiong manggut-manggut Kemudian memberitahukan sambil menggeleng-gelengkan kepala Menchiu, ayahku dan Lem Kno hujan mati dibunuh orang Apa Li Menchiu terkejut bukan main? Kapan terjadi dua tahun yang lalu? Jawab Go Hon Tiong Ayahku dan Lem Kno hujan terkena semacam pukulan yang menghanguskan badan mereka Oh Li Menchiu terbelalak Ilmu pukulan apa itu kami tidak mengetahuinya Sahut Go Hon Tiong dan menambahkan Bahkan hingga saat ini kami juga tidak tahu siapa pelakunya Heran Gu Mam Li Menchiu Ilmu pukulan apa itu? Ilmu pukulan yang mengandung api Ujar Lim Pang Heng Itu merupakan ilmu pukulan yang sangat dasyat Ah 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 Li Menchiu menghela nafas panjang Terus terang, aku sudah jenuh akan rimba persilatan Ayah, tanya Li Ailing mendadak Kapan ayah akan pulang ke pulau Hang Hwang Chu besok? Jawab Li Menchiu dan melanjutkan Kalian berdua juga harus ikut aku pulang Tidak mau asahut Li Ailing cepat Aku masih ingin mengembara Lagipula kami belum bertemu kakak Bun Yang Begini, ujar Li Menchiu lembut Kita pulang dulu, setelah itu barulah kalian mengembara lagi Tapi, Li Ailing tampak ragu Kemudian memandang Siang Koan Goat Mio seakan minta pendapatnya Itu baik juga Kita berdua memang harus pulang bersama Paman Menchiu Agar tidak mencemaskan ibumu Ujar Siang Koan Goat Mio Kalau begitu, bukankah engkau tidak bertemu kakak Bun Yang Li Ailing mengerutkan kening? Bukankah kita masih akan mengembara? Berarti masih banyak kesempatan Bukan Siang Koan Goat Mio tersenyum Baru asik mengembara Sudah harus pulang Li Ailing menghela nafas panjang Nat Li Menchiu tersenyum lembut Selelah pulang, kalian masih boleh pergi mengembara Baiklah, Li Ailing manggut-manggut Oh ya Siang Koan Goat Mio menatap Li Menchiu Kenapa Paman membunuh para anggota Hiati Hwe itu Untuk menutup mulut mereka Sahut Li Menchiu tanpa berperkir Kalau begitu, Paman pasti mempunyai hubungan dengan Hiati Hwe Bukan Siang Koan Goat Mio menatapnya lagi Ya Ah Li Menchiu mengjeleng gelengkan kepala Semua itu telah berlalu Tidak perlu diungkit kembali Siang Koan Goat Mio diam Sedangkan Li Menchiu dan Gowihon Tiong saling memandang Kemudian mereka berdua pun manggut-manggut Menchiu, tanya Li Menchiu Jadi engkau akan berangkat besok ya Li Menchiu mengangguk Tolong sampaikan salamku kepada semua orang yang disana pesan Li Menchiu Pasti ku sampaikan, ujar Li Menchiu Terima kasih, Menchiu ucap Lin Pengheng sambil tersenyum Sama-sama, Li Menchiu juga tersenyum Menchiu mendadak Lin Pengheng minatapnya dalam-dalam seraya bertanya Kenapa tujuh tahun yang lalu Engkau mempunyai pikiran untuk mengangkat nama dirimba perselatan A.A.A.A. Li Menchiu menghela nafas Itu dikarenakan dengki Sehingga timbul pula suat ambisi Oh Lin Pengheng heran Engkau dengki karena apa Karena Tio Chiehiong Jawab Li Menchiu terus terang Dia dipuji dan disanjung Bahkan tujuh partai besar Dan kaum merimba perselatan lainnya Mengakuinya sebagai buling bengcu Itu membuatku jadi dengki Ayah, tegur lia iling Paman Chiehiong begitu baik dan menghargai ayah Sebaliknya ayah malah merasa dengki kepadanya Kalau kita sudah sampai di pulau Hanghuangtu Ayah harus minta maaf kepadanya tentu Li Menchiu mengangguk Bahkan aku pun harus mohon ampun kepada kakek dan ibumu Bagus lia iling tertawa gembira Kini ayah telah sadar akan kesalahan itu Karena itu aku merasa bahagia sekali Nak, Li Menchiu tersenyum Syukurlah ucap Lim Pengheng Menchiu, aku ucapkan selamat padamu Semoga tidak lama lagi engkau dapat berkumpul kembali bersama Li Yong Hoa Menchiu Gowi Hon Tiong tersenyum Aku pun mengucapkan selamat padamu Terima kasih Paman Lim Terima kasih Paman Gowi Ucap Lim Menchiu terharu sekali Terima kasih Selamat menikmati